Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? I hope you're fine, happy and healthy Anak-anak kelas 2 yang hebat Kemarin kalian sudah bertemu di dalam zoom Bersama Ustazah Kiki, Ustazah Puput, Ustazah Fiska dan Ustazah Lulu Sekarang kita akan melanjutkan di tema 1 sub tema 3 Pembelajaran yang kedua Hidup Rukun di sekolah Untuk itu yuk kita mulai bersama dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Kita ikuti bersama video berikut ini Udin dan teman-teman belajar di sekolah dengan senang Suasana di sekolah menyenangkan Karena mereka saling menjaga kerukunan Tentunya anak-anak saat di sekolah juga akan menjaga kerukunan dengan cara bermain bersama Berbincang-bincang bersama Ke kantin bersama Salat bersama Nah itu adalah salah satu cara menjaga kerukunan Coba kalian amati gambar berikut Udin dan teman-temannya sedang bermain berlari berpasangan Tiba-tiba mereka terjatuh Karena gerakan kakinya tidak kompak Kaki Edo terluka dan berdarah Udin membantu Edo berdiri Pak guru mengantarkan Edo UKS Pak guru pun mengingatkan siswa lainnya Berhati-hatilah ketika berlari Samakan langkah kalian terlebih dahulu Anak-anakku Olahraga berlari Itu ada dua macam lari Yaitu lari pendek dan lari panjang Coba perhatikan Saat kita berlari Kaki kita melangkah Dan tangan kita mengayun Yang kedua Langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan Yang ketiga Jika kaki sebelah kiri melangkah Maka tangan yang mengayun adalah Belah kanan Begitu sebaliknya Yang keempat berlari Yang baik adalah berlari ke arah depan Yang kelima Lari pendek adalah lari Yang langkah kakinya pendek-pendek Begitu ya anak-anak Taat berolahraga Sebelum berlari Lakukan pemanasan terlebih dahulu Perhatikan Udin dan temannya Sedang berlari berpasangan Saat lari berpasangan Maka langkah kaki harus kompak Dan tangan selalu bergandengan Dengan pasangan Supaya tidak jatuh Nah begitu yang harus diperhatikan Anak-anak ya Maka kita harus kompak langkahnya Kaki kalau kaki kanan Kaki kanan semuanya Kalau kaki kiri Kaki kiri digunungkan Oke begitu Anak-anakku Saat kita membaca Bacaan di atas tadi Yang berjudul Berolahraga bersama Ada Beberapa kalimat Yang mengandung Kalimat perintah Kalimat perintah Kalimat perintah Kalimat perintah Yang kedua Harus diakhiri dengan tanda seru Dan diberi katalah atau bukan Coba perhatikan Ada beberapa contoh kalimat perintah Nomor satu Tutuplah bukumu Disitu ada katalah Dan harus diakhiri dengan tanda seru Yang kedua Tidurlah sekarang juga Yang ketiga Sampaikanlah salam ibu kepada Udin Nah itu Tentu anak-anak bisa membuat kalimat perintah Setelah Udin dan teman-temannya berolahraga bersama Belajar bersama di sekolah Coba perhatikan gambar tersebut Udin sedang melakukan apa Ya Sebelum pulang sekolah Udin dan teman-temannya berdoa penutup majlis Sesudah belajar Dan doa naik kendaraan Supaya selamat Berkah ilmunya Dan dilindungi oleh Allah Sikap Udin dan teman-temannya Mencerminkan sila pertama Dari panca sila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa Lambangnya Perhatikan Lambangnya adalah Bintang Ya Tentunya Anak-anak masih ingat Di subtema satu kemarin Sudah di ajarkan tentang panca sila Panca itu lima sila itu aturan Bunyinya yaitu Yang pertama Lambang bintang Berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa Lambang Rantai emas Bunyinya Kemanusiaan yang adil dan beradab Lambang Pohon beringin Bunyinya Persatuan Indonesia Yang keempat Lambang Kepala banteng Bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dan yang terakhir Padi dan kapas Bunyinya Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Bisa Dimana pun Kita harus menjaga Kerukunan Dengan siapa saja Di luar kelas Udin dan teman-temannya Juga menjaga kerukunan Anak-anak Misalnya Udin membantu Edo Berdiri saat Edo datuh Waktu jam Olahraga Dan mengantarkan Udin Mengantarkan Edo Ke UKS Nah Sikap Udin Yang membantu Orang lain Merupakan penerapan Sila Kedua dari Pancasila Yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Lambangnya apa Anak-anak? Iya Rantai Emas Ya Begitu ya anak-anak Tentunya Anak-anak Dimana pun berada Harus menjaga Kerukunan Dengan siapa Saja Nah Demikian Anak-anak Pembelajaran Kedua Di Subtema 2 Tentang Hidup rukun Di sekolah Thank you Ustada Selalu berpesan Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran Don't forget to study hard Don't forget to obey your parents Don't forget to be careful Terima kasih Anak-anak Yuk kita tutup Dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabbilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 3 1 2 1 2 3 3 3 5 6 5 6 7